Selamat bergabung di channel Trisna Sejati Nah, ini adalah program terbaru kita yaitu Problem Solver Kita akan membahas tentang error-error atau problem-problem yang terjadi di dalam bahasa pemrograman Java atau mungkin Android Studio ya, lebih spesifiknya Untuk kedepannya, kita akan mengupload error apa sih yang terjadi selama pembuatan aplikasi dan bagaimana cara menangani error-error tersebut ya Untuk di episode kali ini, episode pertama untuk Problem Solver yaitu kita akan membahas tentang Java version Mungkin di antara kalian pernah mengalami error seperti ini ya yaitu error yang kalau kita lihat ya, kalau kita perbesar ke atas Nah, ini ada tulisan-tulisan ya, yang di sebelah kiri ini ringkasannya sebelah kanan deskripsi error-nya ya Yang ringkasannya Android Gradle Plugin Request Java 11 Turan You are correctly asing Java 1.8 ya Nah, jadi ini intinya Java yang terinstall di laptop kita itu versinya 1.8 nih Sedangkan untuk menjalankan Project Gradle ini, minimal Java 11 gitu ya Oke, disini juga kita bisa baca-baca ya Nah, jadi si ininya itu ya, si request plugin-nya ini gak bisa dieksekusi nih Kenapa? Ya, karena memerlukan Java 11 Sedangkan yang kita pakai di dalam laptop itu Java-nya Java versi dulu ya Nah, ini juga disini ada informasi Java kita terinstall di mana ya Jadi kita itu install Java-nya disini nih Di C, Program Files, Java, dan JDK di dalam folder JRE ya Nah, disini juga kalian bisa mengikuti cara ini ya Some following option, change IDE setting, atau change Java home environment, atau change properties ya Tapi kita menggunakan cara yang pertama dulu ya, yang changing the IDE setting ya Nah, cara menengani error seperti ini cukup mudah sekali ya Kita gak usah merubah ini Variable kita cukup klik file Kemudian, Project Structure Nah, disini ada beberapa tab ya Kita pilih yang SDK Location Kemudian, di bawah sini ada JDK Location was moved to Gradle setting Kita klik aja ya, yang biru ini Kemudian, disini ada tampilan ya Oke, kita gak usah lihat yang atas Langsung saja kita ke bawah Pastikan ini kalian ter-checklist ya Download sama yang Gradle IML-nya Nah, kemudian ini yang Gradle JDK-nya Nah, ini nih yang paling bawah Kita ganti ke tadi, minimal berapa? 11 ya Kita gantikan ke 11 Boleh yang atas ini, boleh juga kalian pilih yang ini nih Android Studio Java Home ya Oh, maaf yang Embed JDK Version ya Ya, intinya yang versi 11 aja ya Boleh yang ini, boleh juga yang ini nih Ya, intinya versi 11 lah Setelah itu, setelah diubah ya ke versi 11 Setelah itu, kita klik OK Setelah itu, klik OK lagi ya disininya Kalau sudah, kita bisa coba run kembali project kita disini Nah, oke berhasil ya Kita berhasil mengatasi error Java version tadi ya Tapi misalkan, kalau disini gak ada nih Misalkan gak ada pilihan 11-nya gitu Versi 11-nya pilihannya gak ada Gimana? Nah, kita pilih aja nih download JDK ya Atau add JDK Tapi kita karena gak punya, download aja Kita klik download Kemudian downloading Nah, setelah ini Kita cari nih versi Ya, kalian versi mana aja ya Kalian bisa download versi 11 Versi 13 15 16 17 18 Ya, terserah ya Misalkan kita download versi 11 aja ya Versi 18 gitu kan Setelah itu, kita tentukan nih Tentukan vendor-nya dari mana Dari Amazon atau apa Saya sih default aja ya Dari Oracle Open JDK Kemudian, kita tentukan Kita nyimpannya itu di mana ya Oke, mungkin Saya simpennya di mana ya Di D aja deh ya JDK gitu ya Di D Terus ada Oh Kita buat folder aja disini JDK gitu ya Nah, kita buat di D aja Oh, sorry JDK Terus buat folder lagi Versi Versi Gini aja ya Folder navi 18 gitu Biar mudah Oke, kemudian Klik OK Kita simpan disini ya Kemudian klik download Nah, setelah itu Klik OK aja ya Kemudian klik OK lagi Kemudian di bawah ini ada Loading ya Loading download-nya Sama loading installing ya Kita tunggu saja ini loading-nya Sampai selesai ya Pastikan laptop kalian Atau komputer terhubung Kedalam internet ya Karena ini sedang Mendownload versi JDK 18 Nah, setelah selesai Kita cek lagi ya Di project structure Gradle setting Nah, kita sudah memakai Versi 18 ya Oke, kita sudah memakai Open JDK versi 18 Tinggal OK Kemudian OK aja Ya, setelah itu Kita coba running lagi projectnya ya Nah, oke Berhasil ya Berhasil Projectnya sekarang sudah berhasil Dijalankan Atau berhasil di-compile ya Oke Nah, begitulah cara Untuk mengatasi error Versi java-nya ya Jadi Caranya itu cukup mudah Yaitu dengan meningkatkan Versi java yang kita pakai Untuk meng-compile Sebuah projectnya ya Kalau suatu saat nanti Ada error lagi Misalkan Kita kan sudah di versi 18 ya Kalau misalkan nanti Errornya java Versi Error Require Versi 18 Nah, itu kalian tinggal tingkatin aja Tinggal download Versi yang lebih baru Kemudian pilih yang baru Download Kemudian Jalankan seperti tadi ya Oke Nah, seperti itu saja Semoga bermanfaat Dan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton